Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami Ada tugas Tugasnya Ketika Matulah wawasan global Teknologi, informasi, dan komunikasi Disini tugasnya Yaitu Membuat video Tentang isu Terkini di suatu bidang Nah dan Bidang yang Masalah-masalahnya Solusinya dan kita Ngasih solusi Disini Bidang yang akan kita ambil yaitu Yang kemarin baru aja tuh Masih anget Bahwa Indonesia versus Mongolia Seperti bermain di Seperti main di sawah Indonesia kan kayak sawah Pokoknya gitulah Selanjutnya Mari kita lihat Mari kita lihat Ini seperti nantikan yang cukup seru Seru banget Tuh 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 Kita bisa lihat sendiri bahwa Bahwa Duh Ya ampun Sepatunya itu Padahal belum mulai Belum mulai Belum mulai Belum mulai Itu sepatunya udah Ah Oh my God Oh Indonesia Seharusnya Seharusnya Nah Mungkin yang selalu Dinodai dengan Lapangan yang kontrol Iya Emang noda Ini Ini tuh Kalau misalkan Ya daerah gitu Gapapalah Ini menjamu Internasional Internasional Negara lain Negara lain Kenapa Lapangnya Kayak gini Gitu Nah Gue kecewa lah Namun Kecewaan kita bisa terobati Dengan Indonesia bisa menang 3-2 kan Nah Tapi Sangat disayangkan gitu Ini Kenapa Fasilitas Nah Seperti ini gitu Aduh Juga Kemarin tuh Apa Manager Mongolia Juga bilang Kalau misalkan Lapangannya gini Mendingan Jangan melaksanakan Kompetisi Di saat musim hujan Atau cuaca buruk Mendingan Waktu musim panas Gitu aja Ini Sendirinya Aduh Sudah sekali Oh Wow Hmm Malah Komen Gitu 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 Jangan langsung H Ya Bisa sampai berhenti Gitu Gitu Golot rolling Gitu Gitu Aduh Sampai Pemre gitu Aduh Gimana ya Kita bisa lihat Baju-baju putih Sampai warna coklat Warna hitam Gimana nyucinya itu Seharusnya Indonesia itu Pemerintah ya Khususnya Gimana ya Harus lihat-lihat lah Lapang yang bagus Ini kan menjamu Kamu dari luar Gimana gitu Malu ke Indonesianya sendiri Apa gitu Kata orang lain Ada negara Masih Selalu membuat Pertahanan dari Kualitas crossing Kita lihat Bagaimana akurasi crossing Bola lalu Cuman Kemenangan Tapi Ada rasa yang kurang Ya Bisa berhenti gitu Aduh Tidak selayaknya main bola Main bola internasional Gimana gitu Ini Kayak Main bola Kita Waktu dulu di SD Lagi hujan-hujanan Main bola Baru lahir Baru lahir Iya Gimana ini Selain Cukup mengganggu Menurut memalukan Dan juga ini Bisa menjadi kerugian Bagi tim lawan Atau Tim luar rumah Kalau misalkan Lampangannya gini Lontan cedera Wah Tadi bisa berhenti sendiri Gimana gitu ya Kita Sebagai Oh Ya Sebagai Sebagai warga Indonesia Sangat kecewa gitu Aduh Kacau Kacau Gimana itu Malu gitu Kita sebagai warga Indonesia Memalukan Penalti pemirsa Seperti di sawah Gimana Keringkali Keringkali Aduh Sampai 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 Sama tangan Aish Pemain yang baru di naturalisasi lagi Kayak kita dulu Apa Itu Apa namanya Di sawah Murah 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 Ya Nyeri belut Nyeri belut Nyeri belut Eh Mohon Mohon Aduh Gow 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 Kita ambil Solusinya Setelah melihat Video ini Solusinya Kedepannya untuk Indonesia Gimana Solusinya Ya Perbaikin dululah Fasilitas Fasilitasnya Seperti lapang Lapang Yang Kita lihat-lihat dulu Kalau misalkan Tapi Tapi Sebenarnya lapangannya bagus Kalau gak hujan Oh bagus kalau gak hujan Gimana tuh Jadi solusinya Ya kita Punya stadion Yang Tertutup gitu Kalau hujan Nah tertutup boleh Boleh gak Iya Atau sistem dainase nya Sistem dainase nya Diperbaikin Perbaikin juga Terus Apa ya Kita lihat deh Eee Komentar Mungkin ada dari Netizen Dapet Solusinya gitu Kita lihat-lihat Biar semua Indonesia Dari Apa ya Siapa ya Nah kita lihat Komentarnya Si Brilliant Gak usah Bikin turnamen Kalau lapangannya Cuman buat Malu-maluin doang Nah Malu gak? Malu Terus Mana lagi ya Para pemain Mengenang Masa kecil Bermain di lapangan Berlumpur Sama Kayak kita gitu ya Nah Morak Morak Jadi Morak Morak Terus Apalagi ya Malu aku Malu iya Menurut Bung Dias Gimana ya Solusinya Ada solusinya Ya itu Kalau misalkan Sistem Drain AC nya Belum bagus Gitu kan Dan kita tahu sebelum Kalau misalkan gak hujan Lapang di Aceh itu Udah bagus Contohnya Waktu Dia di Puji Brunei Kalau misalnya Hmm Bahwa Kualitas lapangannya udah bagus Nah Setelah Cuaca buruk Hujan datang Nah Yang tadinya bagus Karena sistem Drain AC nya jelek Jadi Lapangannya Aduh Kacau Lihat sendiri lah Gitu kan Bisa dipakai ngorek Cik orang Sunda Ngorek Ngorek belut Nah Itulah Ya Cukup sekian Cukup sekian Dan Terima kasih Yang udah nonton Video kami Semoga Bermanfaat Amin Semoga Tersampaikan Amin Kepada pemerintah Indonesia Agar Bisa dibikin Stadion Yang Tertutup Ada Kita yang tertutup Satu-satu Lumayan Jadi Kayak keong Kayak keong Yaudah Segitu Semoga tugasnya bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati